Ya saudara Anies Rashid Baswedan dan Muhammad Iskandar dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Masyarakat ingin mengetahui gagasan apa yang mereka tawarkan sambil menunggu pengumuman nama Capres dan Cawapres berikutnya. Nah bagaimana dikaliku pencalonan Cahimin dan apa saja harapan masyarakat untuk pemimpin mendatang? Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan, liputan 6 pagi. Saudara wacana menduetkan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Menimbulkan kemarahan Partai Demokrat. Partai Demokrat merasa dihianati dan akhirnya berbalik badan. Tidak akan mendukung Anies Baswedan dalam pemilihan presiden tahun 2024. Lalu sebenarnya apa alasan Anies Baswedan memilih Muhaymin Iskandar dan membuat Demokrat marah? Bersama saya Tia Nisa dan Juru Kamera Ade Fatoni. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan, liputan 6 pagi. Sabtu kemarin boleh jadi menjadi hari bersejarah bagi Muhammad Iskandar. Bagaimana tidak, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu akhirnya resmi dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Cahimin akan bersanding dengan Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Acara deklarasi yang digelar di Hotel Majapahit Surabaya juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Deklarasi Anies Cahimin tergolong cepat dan mengejutkan banyak pihak. Terlebih sebelumnya PKB sudah bergabung dengan Partai Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Mereka sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Cahimin sebagai bakal calon wakil presiden. Sedangkan Anies jauh-jauh hari sudah dicalonkan sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Anggota koalisi terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Dan nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat bakal wakil presiden pendamping Anies. Anies Ahaye juga kerap tampil bersama di depan publik, memperlihatkan kekompakan dan keharmonisan mereka. Namun rencana menduetkan Anies Ahaye hancur berantakan. Tiba-tiba saja Anies menyetujui usulan Nasdem untuk menjadikan Cahimin sebagai bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Demokrat merasa dihianati, sebab mereka tidak pernah diajak bicara baik oleh Anies maupun Partai Nasdem, rekan sesama Koalisi. Kader Partai Demokrat di berbagai daerah langsung mencoret baliho bergambar wajah Anies. Bahkan tidak sedikit yang menurunkan baliho Anies. Bukan hanya menurunkan baliho, mereka juga tidak akan mendukung Anies dalam pemilihan presiden mendatang. Dengan keputusan menyatakan tidak lagi berada pada Koalisi Perubahan dan Persatuan. Dan demikian tidak lagi juga mendukung Saudara Anies bahwa dan sebagai calon presiden. Sebaliknya, menjadikan Cahimin sebagai pendamping Anies sebenarnya bukan tidak berdasar. Sebagai Ketua Umum PKB yang berbasis masa anggota Nahdlatul Ulama, Cahimin dinilai bisa mendulang suara Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dua provinsi yang merupakan basis Nahdlatul Ulama. Sementara Anies juga dianggap sebagai sosok yang melengkapi Cahimin. Pengalamannya sebagai gubernur DKI, Anies diharapkan bisa meraih suara pemilih di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Duit Anies Cahimin juga dianggap bersatunya kelompok Islam dalam pemilihan presiden mendatang. Ada yang merasa pasangan Anies Cahimin cocok dan berpeluang menang, namun tidak sedikit yang meragukan. Kalau peluang untuk Cahimin sama Anies Baswedan, namanya politik ya. Kita nggak bisa menebak ini ya, aranya politik kemana. Kayaknya bisa cocok aja sih, ya kan. Karena basisnya Cahimin juga banyak, ya kan. Terutama basis NU-nya, ya kan. Sementara Pak Anies juga lumayan ini juga, popular juga. Terutama untuk warga Jakarta juga. Masalah peluang ya, semua tuh dapet peluang, ya. Maupun dari partai-partai mana ya bagus, ya. Tapi kalau masalah Anies Baswedan sama Cahimin ya, kayaknya gitu buat saya tuh agak ragu-ragu. Hak pilih masing-masing ya, entah itu dia bagi pendukungnya cocok apa enggaknya kan tergantung dari masyarakat sendiri, gitu. Kalau menurut saya sih sisa saja, gitu. Dia mau milih siapa, terus pendampingnya dia siapa, gitu. Apalagi berkubu kemanapun juga nggak masalah, gitu. Nama Anies ini memang kalau kita lihat di beberapa survei selalu menepati urutan terbawah biasanya, gitu. Dan menurut saya mungkin nama Cahimin apabila disandingkan dengan Anies mungkin tidak terlalu mendongkrak suara dari Anies Baswedan itu sendiri. Elektabilitas Cahimin sebagai Cahpres hanya satu persenan. Apa itu artinya? Itu artinya pemilih PKB pun nggak milih Cahimin, kan? Betul. Gitu loh. Jadi, kalau berharap dari Cahimin untuk memperoleh limpahan, membawa suara NU ke Anies, maka cukup berat itu bagi Cahimin. Yang kedua, jangan lupa, belum tentu calon dari NU cuma Cahimin. Perjalanan Muhammad Iskandar dalam pemilu 2024 memang sulit diterka. Mulai dari membangun koalisi dengan Partai Gerindra, mendekati dan didekati PDI Perjuangan. Lalu tiba-tiba namanya muncul sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Selain Muhayimin, sejumlah nama juga mewarnai bursa bakal calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Bursa bakal calon wakil presiden sejatingnya bukan hanya Cahimin. Nama Menteri BUMN Erick Thohir juga diunggulkan di sejumlah survei. Bahkan Partai Amanat Nasional sempat menyodorkan nama Erick Thohir ke PDI Perjuangan sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Ketika memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo, PAN juga menitipkan nama Erick Thohir untuk dipertimbangkan. Namun sampai saat ini, Prabowo yang diusung Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Partai Bulan Bintang dalam Koalisi Indonesia Maju belum juga mengumumkan nama cawa presnya. Lalu ada nama Sandiaga Uno, mantan politisi Partai Gerindra yang kini menjadi ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan. Sandi juga dicalonkan sebagai bakal calon wakil presiden dari P3 untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Bahkan begitu Ganjar dideklarasikan sebagai capres, P3 langsung menyatakan diri bergabung untuk bersama mengusung Ganjar. Selain P3, dua partai non-parlemen, yakni Partai Hanurah dan Perindo juga bergabung dalam koalisi yang akan mengusung Ganjar. Namun lagi-lagi, sampai saat ini PDI Perjuangan belum mau mengumumkan nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar. Nama lain yang layak diperhitungkan adalah Rituan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang juga merupakan politisi Partai Golkar. Berdasarkan hasil sejumlah survei, Kang Emil merupakan cawa pres potensial yang banyak disukai masyarakat. Rekam jejak politik Kang Emil persis seperti Joko Widodo sebelum menjadi presiden, pernah menjadi wali kota dan juga gubernur. Saat ini Kang Emil adalah satu-satunya bakal calon wakil presiden yang mempunyai pengalaman memimpin daerah tingkat 1 dan 2. Ada juga nama Kofifa Indar Parawansah, Gubernur Jawa Timur. Sebagai kota umum muslimat, Kofifa diharapkan bisa membawa suara kaum wanita nah datu ulama. Kemudian ada Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat yang sebelumnya digadang-gadang sebagai baca wapresnya Anis Baswedan. Terakhir Mahfud MD, Menko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju. Dalam pemilu 2019, Mahfud sempat disebut-sebut sebagai cawa pres pendamping Presiden Joko Widodo. Namun namanya menghilang di detik-detik akhir pengumuman. Di antara sekian banyak nama yang diprediksi akan bertarung dalam pemilu 2024, jarang sekali terdengar gagasan dari mereka. Masyarakat lebih sering disuguhkan serangkaian pertemuan para elit partai dan drama bongkar pasang koalisi. Padahal yang ingin diketahui masyarakat tidak apa yang para calon tawarkan dan hendak dibawa kemana bangsa ini jika mereka terpilih sebagai pemimpin kelak. Susah sekarang memilih karena kan pada belum kemukakan programnya, jadi saya mesti dengar dulu visi, misinya, programnya apa. Nanti kalau mereka sudah memaparkan itu baru kita pilih. Kalau pribadi sih masih belum, karena kita masih belum melihat wakil presidennya siapa calonnya. Karena penentunya kalau menurut saya pribadi sih di wakil presiden nantinya. Karena tiga pasangan sekandir saat ini adalah pasangan kuat semua. Seperti itu. Kalau harapan saya pribadi ya, sebagai warga negara Indonesia, terutama warga Jakarta, saya minta supaya yang ada sekarang nih, yang udah baik, diterusin aja. Jangan begitu ada yang baru, program baru, back to square one. Jadi mulai dari awal lagi, jauh lagi nanti. Harapannya presiden dan wakil presiden yang terpilih bakal lebih concern sama infrastruktur dan ekonomi di Indonesia sih. Karena menurut saya infrastruktur sangat penting, karena untuk penyamanan dan pelancaran ekonomi di Indonesia sendiri sih. Memperhatikan yang belum terbagi aja sih, kayak misalkan pelosok-pelosok, terus pendidikan-pendidikan di pelosok gitu kan, itu kayaknya belum rata juga kan, listrik, segala macam itu sih. Semoga lebih diperhatikan di pemimpinan keberikutnya. Kedepan tentu kita akan melihat langkah dari Demokrat ya, kejutan langkah dari Demokrat, kemana arah koalisinya harus kita lihat. Lalu kejutan-kejutan lainnya tentu nanti akan kelihatan siapa cawapresnya Prabowo, siapa cawapresnya Ganjar. Itu menarik, kita tunggu. Karena bagaimanapun posisi cawapres itu penting dan bisa menambah kekuatan bagi cawapresnya untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti. Dalam politik tidak ada yang namanya lawan atau kawan yang abadi, kepentinganlah yang membuat mereka bersatu atau berseteru. Dan boleh jadi, nama-nama yang beredar berubah di detik-detik akhir pendaftaran baca pres dan baca wapres. Demikian Kopi Pagi Minggu ini, saya Tia Anissa dan Juru Kamera Ade Fatoni pamit. Salam SJT. Jelang berakhir masa jabatannya sebagai gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat surat cinta dari relawan komunitas sahabat di FABAL Semarang. Ganjar akan mengakhiri dua periode kepemimpinannya di Jawa Tengah pada 5 September 2023. Ini adalah potongan surat cinta yang dibacakan relawan komunitas sahabat di FABAL Semarang pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan segera purna tugas. Mendengar kalimat demi kalimat yang dibacakan, Ganjar bersama sang istri merasa terharu. Sementara, bagi para relawan dan juga penyandang disabilitas, surat cinta itu merupakan ucapan terima kasih atas dua periode kepemimpinan Ganjar yang mereka nilai ramah pada para di FABAL. Mereka berharap, sebagai bakal capres, Ganjar Kelak bisa membuat kebijakan yang ramah di FABAL secara nasional. Sejumlah kepala daerah akan segera purna tugas termasuk Gubernur Jawa Tengah. Ganjar akan mengakhiri dua periode kepemimpinannya di Jawa Tengah pada 5 September 2023. Tim Liputanam SCTV melaporkan.